Pemirsa pemerintah kota Semarang memberikan perhatian pada pembendahan fasilitas di pasar tradisional. Salah satunya pembendahan fasilitas dan perbaikan pasar penggaron. Wali kota Semarang, Hifi Arita Kunaryantirahayu mengajak para pelaku usaha maupun masyarakat untuk menjaga kebersihan pasar penggaron yang terdiri dari perdagang penyitikan dan gusir ketika nanti sudah selesai perbaikan. Piatnya berharap pasar penggaron dapat sederha diperbaiki dan segera rampung. Pasang dari bersih dan cantik sehingga menjadi ramai. Pengerjaan perbaikan pasar penggaron ditargetkan selesai sebelum Ramadan sehingga para perdagang segera bisa menempatinya. Diharapkan nanti dibersihkan semuanya, kemudian jalannya diperbaiki, pasarnya ini dipercantik, kemudian juga terkait dengan sampah-sampahnya. Nah ini apa, tempat sampah atau TPS-nya ini bisa direlokasi di belakang. Sehingga nanti pasar ini bisa menjadi pasar tujuan dari baik buah, sayur maupun bubon. Dan juga ini pasar pelitiannya juga nanti rame. Tapi saya harap juga dari teman-teman PPJP-nya baik pelitian maupun grosir buah gitu ya, kemudian juga pengelola tadi parkir untuk bersama-sama ini menjaga pasar ini kalau sudah jadi nih. Saya juga sudah wanti-wanti kepada Pak Camat, Bulurah, nanti kita kolaborasi saja. Nggak masalah gitu, karena sebenarnya ini kan tujuannya untuk mensejahterakan para pelaku usaha yang ada di kota Semarang khususnya yang dari klitian di sini sama yang grosir. Nah ini nanti PR-PR-nya, moga-moga bisa secepatnya dan kita moga-moga juga diusahakan sebelum puasa. Wali kota juga mengingatkan masyarakat untuk saling mendukung, kotong royong, huyuh berukun, dan serta menghindari perselisihan agar membuat para pelaku usaha bekerjasama dan berupaya sehingga pasar penggarun menjadi ramai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, Media Group Network.